Dan kemudian ini Volkswagen yang T1 yang versi kombi ya, dan ini yang VW Battle ya, dan kemudian ini yang akan kita review VW T3 atau Volkswagen T3 ya. Halo, jumpa lagi di channel Ngopeni Diecast. Halo teman-teman, apa kabar semua? Di video kali ini, Ngopeni Diecast akan mereview sesuai dengan permintaan teman-teman semua ya. Di video sebelumnya itu, Ngopeni Diecast minta agar ditulis di kolom komentar setelah Ngopeni Diecast review yang ini ya, Isuzu Diemax. Kira-kira direview apa ya, dan ternyata di kolom komentar itu banyak yang minta direview ini dia ya. Nah, ini adalah Volkswagen T3 ya, atau Volkswagen T3 ya. Oke, langsung aja kita review card-nya terlebih dahulu ya. Oke, disini seri Majoret yang Volkswagen ya, dan ini sudah official license dan sudah mendapat restu atau dapat lisensi dari VW ya. Majoret untuk memproduksi mobil ini ya. Nah, ini seri Volkswagen ya, disini tulisannya Majoret. Nah, ini dia ada seri-serinya ya, ada seri Volkswagen MK1, kemudian Volkswagen T1 ya. T1-nya ada dua versi ya, yang versi yang ini, Ngopeni Diecast belum ada, dan yang ini, yang itu ya. Nanti setelah ini kita review yang itu teman-teman ya. Dan kemudian ini Volkswagen yang T1 yang versi kombi ya, dan ini yang VW Battle ya. Dan kemudian ini yang akan kita review VW T3 atau Volkswagen T3 ya. Dan ini harganya segini ya, Rp. 79.000. Dan ini masuk kategori Majoret Premium ya, teman-teman ya. Nah, guys ya, seperti biasa kartunya seperti ini ya, ini ada gambarnya disini. Nanti kita lihat ya, seperti itu juga ya, ada identitas kendaraannya atau spesifikasi dari kendaraan aslinya. Oke, langsung aja kita buka ya. Paling seru itu memang kalau kita unboxing kayak gini ya, teman-teman ya. Unboxing atau ngelus, itu paling asik ya. Oke, kita mau lihat kartunya terlebih dahulu ya. Jadi, kartunya ini juga dikoleksi oleh Mopini Dekes ya. Ini agak susah nih, ngeluarin ini-nya nih. Harus agak dicongkel ya. Kita congkel pakai karter ya. Nah, pakai bantuan karter ya. Nah, ini ya, depannya seperti ini ya. Mobilnya seperti ini, Volkswagen T3 ya. Kemudian di bagian belakangnya ada silindernya, ada engine size-nya, ada HP-nya, kemudian ada speed-nya ya. Jadi, kecepatan maksimumnya hanya 110 km per jam ya. Ini mobil lemot ya. Oke, teman-teman, ini ya. Kita sekarang mereview Dekes-nya, teman-teman. Wih, cakep banget nih. Ini kalau di rating berapa ya. Yuk, kita review dulu yuk. Sebelum kita rating ya. Nah, oke teman-teman. Langsung aja kita review ya. Warna keseluruhannya warna orange ya. Kemudian, di sini ada livery gunungnya ya. Gunung dan pohon pinusnya ya. Kemudian, di sini ada tulisannya Adventure ya. Mantep banget ini. Kemudian, untuk bagian depannya seperti ini ya. Ada tulisan VW-nya ya. Kemudian, lampunya itu lampu Mika ya. Di grill-nya ini ya. Ada tulisannya VW-nya itu ya. Warna silver ya. Kemudian, bumper-nya ini dia menyatu dengan base-nya, teman-teman ya. Nah, di sini ada action wiper-nya ya. Cakep banget ya. Kacanya bening ya. Bisa terlihat interiornya itu berwarna kuning ya. Nah, ini untuk bagian belakangnya ya. Eh, untuk bagian samping kanannya seperti ini ya. Pintunya juga bisa dibuka ya. Kalau mobil aslinya ini ya. Dan ini tulisannya Adventure. Apa itu ya. Nggak kelihatan ya. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Detailnya nggak terlalu mencolok ya. Karena ini mobil ya, mobil mungkin mobil VW memang didesain sesederhana mungkin ya. Di sini ada lampu mundurnya ya. Kemudian, di sini ada untuk gandengan ya. Mungkin untuk gandengan camper van gitu ya. Oke, kemudian untuk samping kanannya seperti ini ya. Samping kiri apa? Samping kanan tadi. Nah, di sini ada action untuk seperti lubang anginnya gitu ya. Ventilasi ya. Nah, pintunya bisa dibuka. Pintunya model sliding gini ya. Nah, model sliding gini. Tapi ini kalau dibuka, dipaksa gitu. Lama-lama ininya bisa bentet ya. Atau apa ya bahasa Indonesia bentet itu ya. Sentet. Sentet ya bahasa Indonesia apa ya. Ya, apa ya. Sentet lah pokoknya ya. Bahasa Jawanya itu sentet ya. Nah, kemudian dalamnya itu seperti itu ya. Dan ini memang mobil untuk piknik ya. Camper van ya. Ada dapurnya. Kemudian, interior dalamnya itu luas ya. Jadi kayak mobil-mobil camper van gitu ya. Wih, cakep banget ya. Nah, di sini juga ada spionnya ya. Kiri-kanan spion ya. Mantep banget ya. Kemudian, base-nya kita lihat di sini. Nah, di situ ada tulisannya made in Thailand ya. Volkswagen T3 ya. Nah, base-nya plastik ya. Bodinya metal. Dan bannya ban plastik. Ada suspensinya juga ya. Seperti biasa. Majoret itu bagus. Ada suspensinya. Dan ini ada ceritanya. Ini buat tenda camping ya. Bisa dibuka gini ya. Tapi kalau dibuka jadi kelihatan jelek ya. Nah, jadi mobil ini bisa buat camping. Ceritanya ini bisa dibuka ke atas gitu ya. Buat camping. Kalau buat tidur-tiduran gitu ya. Seperti gambarnya di samping ini ya. Mobil Volkswagen T2 yang aslinya ya. Yang buat camping ya. Seperti itu. Ini mungkin bisa diganti apa. Mungkin bisa buat aksesoris tambahan ya. Mungkin kalau ada yang lainnya gitu. Ini masangnya gimana nih. Nah, seperti ini teman-teman ya. Bagus banget nih. Mobil T3 ini. Modelnya itu hanya kotak gitu aja. Oh, bisa dibuka gini. Camping. Cakep banget nih. Nah, untuk keseluruhannya seperti ini ya. Kita putar. Kita lihat lagi. Keren juga ya. Oke, teman-teman. Untuk ratingnya di rating berapa nih ya. Kalau ngomongin di decash rating sih. 9 per 10 ya. Mantep banget. Majoret ada pernya. Suspensi. Pintunya bisa dibuka. Kemudian lampu depannya ini Mika. Dan ada spionnya. Ada wipernya. Ada gandenganya ya. Bisa buat gandengan camper van. Atau gandengan boot. Atau gandengan sepeda ya. Bisa kita masukin di sini ya. Gandengan-gandengan majoret yang lainnya. Gimana teman-teman? Di rating berapa? Kalau ngomongin di decash rating ini 9 per 10. Jadi buat teman-teman semua kira-kira di rating berapa? Tulis di kolom komentar ya. Dan demikianlah video kita kali ini review majoret frogwagon T3-nya ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe. Klik tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan nyalakan loncengnya jika ada video-video terbaru dari ngopini decash. Teman-teman tidak tertinggal. Buat teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih dukungan Anda luar biasa. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di komen, dan di share jika dirasa flu video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Terima kasih sudah menonton!